Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah akan berlangsung pada 28 Juni 2023 menurut Muhammadiyah. Sedangkan versi pemerintah, Idul Adha bertepatan dengan tanggal 29 Juni 2023. Umat Islam yang akan membeli hewan kurban, baik sapi ataupun kambing, perlu mengetahui syarat sah hewan kurban. Dikutip dari website resmi Majelis Ulama Indonesia, salah satu syarat sah dapi dan kambing kurban adalah tidak mengalami empat jenis cacat. Hal itu disampaikan Nasrullah Sapa, pengurus Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, MUI, Sulawesi Selatan yang dilansir dari website resmi. Salah satu jenis cacat yang menyebabkan hewan kurban tidak sah adalah buta. Buta yang dimaksud adalah buta sebelah dan jelas kebutaannya yakni hewan dengan ciri matanya terjulur atau tersembul atau jelas tak bisa melihat. Hewan sakit juga tidak sah untuk kurban. Jenis cacat lainnya adalah pincang. Hindari membeli hewan kurban yang pincang atau tidak bisa berjalan atau dikategorikan hewan yang sakit, patah kakinya atau terpotong. Kemudian, hewan yang berusia sangat tua juga tidak sah sebagai hewan kurban. Terima kasih telah menonton!